Kegiatan pengenalan atau PBAK 2023 UIN Radenma Said Surakarta menjadi sorotan Pasalnya beredar isu bahwa mahasiswa baru diwajibkan daftar aplikasi pinjaman online Tidak hanya itu dikatakan saat ini sudah tercatat 2.000 Dari total 3.000 mabah yang terdata sudah teregistrasi akun pinjol Yang digalakan oleh DEMA UIN RM Said Kegiatan pengenalan budaya dan akademik atau PBAK 2023 UIN Radenma Said Surakarta menjadi sorotan Usai beredarnya isu mahasiswa baru atau mabah diwajibkan daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol Atas beredarnya isu tersebut Presiden mahasiswa UIN Radenma Said Ayuk Latifah angkat bicara Ayuk Sadikonfirmasi Tribun Solo.com pada Senin 7 Agustus 2023 mengatakan Kegiatan yang bersponsor aplikasi pinjol ini bukan termasuk PBAK Kegiatan ini adalah festival budaya yang mereka adakan dan butuh pendanaan sendiri Ia mengaku ada tiga marketplace pinjaman online yang menjadi sponsorship untuk pendanaan festival budaya 2023 Namun ia enggan menyebut nama marketplace tersebut Saat disinggung mengenai sistem kerja, ia menjelaskan besaran dana sponsor yang diterima dihitung berdasarkan akun mahasiswanya yang sudah aktif Lanjut Ayuk ada 3.000 mahasiswa teregistrasi, sedangkan yang tidak lolos 1.000 mahasiswa hingga yang tercatat di sponsor ada 2.000 orang Ayuk mengaku pihaknya berniat untuk menedukasi, bukan bermaksud untuk menginstruksikan ke Maba untuk mendaftar pinjol Mengingat banyaknya masyarakat dan mahasiswa yang saat ini terjerat pinjol Sementara pihak kampus melalui Mudofir selaku rektor UIN RM Said mengatakan tidak dapat menjamin data dari para mahasiswa yang sudah terdaftar dalam aplikasi pinjol tersebut Mudofir mengungkapkan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab kampus apabila data para mahasiswa yang sudah terdaftar disalahgunakan Ia menambahkan untuk saat ini satu-satunya solusi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan adalah dengan menginstall aplikasi pinjol yang dimaksud Terima kasih telah menonton!